Sebuah kitab yang tak suci Yang kalau anak-anak sekarang bilang jalan ninja Ternyata ini adalah buku pertama Taksia dari Karus Dimatari Halo kekawan Ketemu lagi dengan saya BagusOS Dalam channel youtube BagusOS Kali ini ketemu di acara Review buku Dan review buku kali ini Lumayan menarik bagi saya Review buku dari mas Pututeya Yang berjudul Sebuah kitab yang tak suci Ini kawan-kawan bukunya Kalau ada kawan-kawan yang sudah baca Mungkin tau lah gimana isinya Jadi kali ini Saya ingin mereview buku tentang Sebuah kitab yang tak suci Pututeya Buku ini Saya baca Mungkin beberapa tahun yang lalu Dan sangat menarik Wah ternyata ada Bubuhan tanda tangan dari mas Putut Buku ini sebuah kitab yang tak suci Februari 2014 oleh penerbi Indie Book Corner Dan cetakan keempat Januari 2015 oleh penerbi Tia Books Jadi buku ini Tebal halamannya Kurang lebih 102 halaman Dan ada beberapa Cerpen disini Ini adalah kumpulan cerpen Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ada 10 cerpen Dalam buku sebuah kitab Sebuah kitab yang tak suci Sebelum masuk ke bukunya Dan kita review coba Berbicara soal mas Pututeya Saya pernah ketemu Satu kali sih Waktu ke Jogja Waktu itu Acara Apalagi namanya Taksia Dari Kak Rusdimatari Kalau yang Pembaca mojok Pasti tahu Almarhum Rusdimatari Dan waktu itu Tidak sempat Lama berbincang Karena memang Acaranya tidak Tentu Bukan untuk berbincang Karena adalah acara taksia Dan saya hanya tamu Waktu itu di kantor mojok Lalu Siapa sih Mas Pututeya Ini Seorang penulis yang karyanya mungkin Sudah banyak sekali Menulis Baginya Saya ikuti beberapa social medianya Dan baginya menulis adalah Jalan hidupnya Kalau anak-anak sekarang bilang Jalan ninjanya mungkin Mas Pututeya lahir di Rembang Jawa Tengah 28 Maret 1977 Sekarang mungkin Umur 40an lebih Adalah penulis sekaligus peneliti Yang berkebangsaan Indonesia tentunya Sejak SMP Sampai awal kuliah Ya rajin menulis Geguritan Di dalam bahasa Jawa Saya juga baru Sadar bahwa Mas Putut suka menulis Dalam bahasa Jawa Di majalah Penjebar Semangat Dan Jaya Bayah Ketika Pindah Atau lulus SMA Dan hijrah Ke kota Yogyakarta Dan masuk Dan terdaftar Di Fakultas Filsafat Universitas Gajah Mada Sanalah mungkin Aktivitas Beraktivitas Sebagai Aktivitas Mahasiswa Dan di tahun 1998 Juga Salah seorang Yang mendirikan Sebuah komite pergerakan Bernama Perjuangan Rakyat Untuk Perubahan KPRP Di lembaga tersebut Ia Dipercaya memegang Kepala Divisi Pendidikan Dan Propaganda Wah ternyata Mas Putut juga adalah Aktivis di Masa Dia kuliah ya Dan singkat saya juga Mas Putut pernah menjadi Presiden atau bahkan pendiri Yaitu Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Elemen D Jadi memang Sebuah aktivis Yang luar biasa Dan dalam Cerpen-cerpennya Saya melihat ada perubahan Ada metamorfosa Di situ Dalam buku Sebuah kitab Yang tak suci ini Ada perubahan jauh Dari yang pernah saya baca Misalnya ketika saya membaca cerpen Waktu itu Judulnya Nasi goreng kohsu Nasi goreng yang dimana Sangat detail Dan menurut saya Ada kritikan sosial Yang setahu saya Mas Pututnya suka menulis Soal Menurut orang itu Remeh-temeh Tapi sebenarnya itu adalah Sebuah kritikan yang Sangat mendalam Misalnya dalam Cerpen Nasi goreng kohsu Itu ya Kita lihat Yang saya baca ya Bahwa Disana adalah Seorang Penjual nasi goreng Yang selalu laku Selalu laku Selalu laku Setiap ini Tapi selalu berganti Penjual Akhirnya Sangat detail Dan saya merasa Bahwa saya berada Di kondisi Menjual nasi goreng itu Dan memang sangat Sangat-sangat Detail Dan ternyata Ada kritikan yang lebih Disitu Lalu akhirnya Setelah itu Saya melihat bahwa Mas Putut juga Sekarang Di Pernah saya Nonton podcastnya Bahwa dia gabung Di Insis Insis di tahun 2001 Insis mungkin Sebuah lembaga Yang Diciptakan Apa Dibuat oleh Orang-orang yang Di Jogja Dan Mumpunya juga penerbit Disini ada Prolog dari Bernan Batu Barah Sudah saya baca Bahwa Ada metamorfosa Dan saya juga Merasakan ada metamorfosa Disana Ada juga Cerpen Yang Dulunya Ternyata ini adalah Buku pertama Yang menuliskan Soal cerpen Dan setahu saya Bahwa Mas Putut adalah Penulis yang Realis Dalam artian Bahwa Tidak Bukan Penulis yang Membayangkan Atau fiksi Yang lebih jauh Tetapi Disini ketika Saya membaca Kematian Soalan istri Dalam salah satu Judul Dalam salah satu Judul Bukunya Dalam salah satu Judul bukunya Dari Membandingkan Nasi goreng Koh Suh Kesitu Menurut saya Sangat jauh Bahwa Disini ada Surrealis Yang hadir Dan perubahan Yang sangat jauh Ketika saya membaca Nasi goreng Koh Suh Tadi Tapi Inilah yang menarik Dari seorang penulis Menurut saya Bahwa Berubah Dan berkarir Dan terus berproses Akan menemukan Titik-titik Ya pasti Berbeda Dan itulah Perkembangannya Dan bagi saya Sebuah kemajuan Dia menulis Puisi panjang Jadi Dalam cerita ini Dimana Ada 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 kematian Yang tidak pernah Mayatnya itu Membusuk Jadi selalu segar Tetapi dia telah mati Gitu Setau saya bahwa Dimana Dimana detail cerita Sangat tergambangkan Sampai merasa Disana Membaca buku Sebuah kitab yang tas suci Ini sesungguhnya Semuanya serba sunyi Tak ada doa-doa Percakapan Yang Menunggu Dan terus menunggu Bahwa ada Ada buku Dan ada cerita yang seperti itu Istrinya ditunggu Dituliskan puisi Tiap malam Berharap Berharap Bahwa Buku ini Buku Eh apa Puisi itu bisa Membuat istrinya terbangun lagi Tapi tidak ada Tidak ada respon Begitu terus yang dilakukan Tiap malam Di sebuah kamar Terbujur diam Sudah Tiga hari Bahkan mungkin Sudah begitu lama Mayat Mayat itu tetap tenang Yang ingin masuk ke dalamnya Merasakan alamnya Katanya Tak ada benda-benda di bumi Yang ada di sana Lalu bagaimana sebuah Susana tanpa salju Gelap Korti pangan Dan puding Ya itulah kematian Dan buku-buku Tentang kematian Ditulis oleh Orang-orang yang masih Bernafas Bahkan terkesan Seperti percobaan Membuat masakan di hari libur Yang tenang Dan spekulasi Dan lain-lain Sejujurnya bahwa Cerita ini Sangat surrealis Sangat jauh Untuk saya bayangkan Bahwa ada orang yang Meninggal Berbulan-bulan Dan pada akhirnya Tetap-tetap segar Dan tetap awet Seperti itu Seorang suami Di hadapan istrinya Yang mati bersama Puisi yang sangat panjang Dan sebuah piano Di sekelilingnya Berserakan literatur Cara merakit bom Keyakinannya Makin sempurna Sekalipun terset Entah pada kematiannya Ini salah satu Yang cerpen Disini yang sangat menarik Tapi Lebih jauh dari itu Saya juga Sangat tertarik Dengan rahim Itu berisi cahaya Rahim itu berisi cahaya Adalah Seorang ibu yang merasa Dan membawa saya Kembali ke Masa ketika Dimana cerita Nabi Adam Pertama kali diciptakan Perempuan ini Ibu ini Tidak ingin Tidak ingin Sebenarnya Mempunyai Mempunyai anak Bahkan dia bilang Tidak ingin lagi Melanggengkan Peturunan manusia Karena terlalu Banyak membuat Kesalahan Di muka bumi ini Ini juga mungkin Sebuah kritikan Bahwa Manusia yang lahir Dan menjadi Wakil Tuhan katanya Dalam buku ini Sangat merusak Dunia ini Dan Dia meranggapan bahwa Andaikan saja Tuhan Andaikan saja Tuhan Itu Bukan Adam dulu yang diciptakan Apakah Katanya begitu spesial Sekali Laki-laki Yang bernama Adam itu Kenapa mesti laki-laki Yang pertama kali diciptakan Kenapa bukan perempuan Yang lalu Dari perempuan itulah Dari tulisan perempuan Yang ada Ada kayak kebalikan Seperti itu Dan itu menuntut Lalu pada akhirnya Perempuan itu menikah Dan ternyata Yang diajak menikah itu Adalah laki-laki Yang adalah Kayak persaingan Persaingan oleh Adam pada saat itu Dan Kekalahannya Yang dianggap berjudi adalah Mendebak Apa sih Warna Apel Dan warna apel Yang ditebak oleh Laki-laki yang satu ini Lawan Adam adalah Warna ungu Dan Ternyata dia kalah oleh Adam Karena ada sebuah takdir Yang tidak bisa diubahkan Adam mendebaknya benar Yaitu warna merah Lalu pada akhirnya Mereka 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 didatangi oleh Hewan yang berbulu Dan bisa berbicara Lalu mengatakan bahwa Silahkan Punya anak Karena anakmu adalah cahaya Dalam rahimu itu akan Cahaya Dan Dikandung Dan dikandung dalam Waktu yang lama 20 bulan malah Dan dia Sepakat bahwa Ayo kita punya anak saja Dan Di tengah rumahnya Di tengah rumahnya Itu sepasang suami sendiri Makin riang Setiap kurung waktu Dilewati dengan dada yang ringan Dan tanpa perasaan berdebar Berbeda dengan layaknya Misalnya Orang tua yang akan Melahirkan Karena kelahiran bayi mereka Apalagi untuk yang pertama kalinya Cuaca tak Begitu dingin Banyak Banyak hewan-hewan yang datang Ke Dekat rumahnya Di belakang Kebunnya itu ada Pohon apel Betul-betul yang berwarna Yang merasa bahwa Saya benar sebenarnya Lebih tepatnya Di samping kamar mereka Saat kelahiran bayi Cahaya telah tiba Segala jenis unggas Berbaris Yang tadi saya sebutkan Mengelilingi danau jendela Kamar mereka dibuka lebar-lebar Bahkan kordernya dicopot 13 boneka Dan pecahan rembulan Tertata rapi Di sekitar tempat tidur Sudah sangat penasaran Tapi Biasa-biasa saja Di kamar itu Telah berkumpul Sang suami dan makhluk Berbulu Mereka Buda menata penuh harapan Dan keryangan Pada wanita yang terbaring Di tempat tidur Wanita yang akan Melahirkan bayi cahaya Dan justru Cerpen ini menurut saya Sangat buat penasaran Mengapa? Karena Di cerita terakhir Waduh Saya 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 kehilangan Saya kehilangan Membayangkan Apa yang akan terjadi Setelah itu Karena disini Tidak Tidak dibayangkan Dan Begitulah sedikit Review-nya Dari Rahim itu Bersecahaya Mas Putut selalu Memberikan Kita hal-hal Yang Menafsirkan Dan semoga Ini bisa menjadi Referensi Untuk teman-teman Yang ingin membaca Karya-karya Mas Putut Dan Mas Putut bisa dihubungi Di pututeah.com Biasanya Kalau mau mengundang Sebagai pembicaraan Dan lain-lain Memang Beliau kayaknya Lebih suka Karena saya punya komunikasi Beliau lebih suka Lalu email Untuk seputar Pemuktikan aktivitasnya Bisa disimat Di Akun twitternya Dan facebook Di pututeah Sekarang ada juga Akun instagramnya Pututeah Lalu Apa sih sekarang Aktifitasnya Mas Putut itu Menjadi Kepala suku Mojok.co Karena di tahun Saya lupa 2015 Mendirikan Mojok.co Dan ada penerbitan Mojok Pututeah Books Ada juga Eabooks Dan aktif juga Di komunitas KBA Atau komunitas Bahagia Salah satu Orang yang Memberikan Saya Yang saya tentu Tentang menulis Yang katanya Penulis itu Tugasnya Menulis Dan menulis Dan menulis Soal nanti Kita belajar Bersama Seperti itu Jadi Kawan-kawan Dimanapun Berada Yang ingin Membaca Buku Sebuah Kitab Pintah Suci ini Silahkan Dibaca Bagi saya Sangat menarik Dan ada Sepuluh Cerpen Di dalamnya Yang pertama Kematian Sesang Sona Istri Yang tadi Sedikit Saya review Mencari Tangisan Pertama Ruang Tunggu Waktu Sehalai Ketika Ketika Ini Dicetak Mungkin Diterbitkannya Kembali Manuskrip Cerita pertama Putu TN Adalah Sebentuk Usaha Untuk Mengingatkan Fakta Umum Tersebut Sembari Bahwa Proses Kreator Atau Setiap Penulis Berkemban Dan Berubah Sering Waktu Seperti Juga Semua Hal Dini Sebenarnya Pasti Akan Ada Perubahan Memberi Kabar Baik Bagi Para Penggemar Dan Bagi Saya Yang baru Membaca Dan Mengenal Kitab Yang tak Suci Lewat Proses Rilis Ulang Ini Misalnya Nanti Ini Bermakna Dua Hal Yang Serupa Dengan Penjelasan Saya Barusan Saya Jadi Semakin Yakin Bahwa Penulis Yang Baik Selalu Ditempa Oleh Proses Dan Bahwa Karya Penulis Yang Baik Akan Selalu Diburuh Karya Pertamanya Dan Nantikan Karya Berikutnya Itu Saja Mungkin Kawan Kawan Sebuah Review Buku Dari Putut Ea Sebuah Kitab Yang Tak Suci Jangan Bosan Untuk Menonton Channel Youtube Bagus WS Tentunya Kita Akan Selalu Mencoba Berbagi Dan Bisa Kita Bangun Bersama Bahwa Berbagi Adalah Sebuah Hal Yang Baik Dan Bisa Saling Memberikan Motivasi Tentunya Dan Kebermanfaat Sekian Dari Saya Bagus WS Melaporkan Dari TKP Hantai Mengaporkan Dari Sini Membacakan Sebuah Review Dan Mencoba Berbagi Salam Aksara Salam Bagus WS Sampai Jumpa Bertemu Lagi Dalam Channel Bagus WS Semoga Channel Ini Terus Berkembang Dan Bisa Berbagi Bersama Dan Memberikan Hal-hal Yang Baik Buat Ketawan Semua Dan Ketika Channel Ini Memberikan Manfaat Silahkan Like Dan Ketika Tidak Memberikan Manfaat Bisa Juga Dislike Dan Ketika Ada Masukan Dan Kritik Atau Apapun Itu Silahkan Comment Dan Ingin Mendapatkan Info Update Terbaru Dari Video-video Channel Bagus WS Silahkan Klikkan Lompok Dan Subscribe Terima Kasih